Intro Efek ilmu mahabba Atau ilmu asihan Akhirnya secara umum sajalah Dia akan jatuh cinta Sama orang yang gak pernah dia cintai Selama ini Dan dia selalu ingin dekat dengan orang itu Bahkan maaf Ingin berhasrat Berhubungan dengan orang itu lebih dalam lagi Hati-hati Ada dua Asihan Ada ilmu asihan, ada ilmu pelek Ilmu pengasihan Ilmu turunan dari sakak Orangnya pas-pasan tapi menarik Tapi dilihat dengan sesama Wajahnya bagikan rembulan Penuh bolong-bolong Tapi kelihatan kok Handsome sekali atau cantik sekali Ada ilmu asihan seperti itu Di sini, di sini, di sini Di pipi di bawah ini biasanya Berbeda sama orang yang memang pakai ilmu pelet Nah ilmu-ilmu pelet itu dikhususkan kepada satu tujuan Karena ilmu asihan ke semua orang yang bertemu dengan orang tersebut Tentu itu berbeda dengan efek dari ibadah, ketaatan Itu bukan asihan Tapi memang Allah yang menurunkan keridoan Kepada hamba-hamba yang ada di sekitarnya untuk orang tersebut Hadis riwayat bukari, riwayat muslim Ketika Allah mencintai seorang hamba Allah menyeru Jibril Eh Jibril, aku mencintai fulan, cintailah dia Jibril kemudian mem-broadcast penduduk langit Kalau punya whatsapp mereka, di-broadcast sama Jibril Allah mencintai fulan, cintailah dia Semua penduduk langit mencintainya Dan Allah akan menurunkan mahabbah dan keridoan Di antara hamba-hambanya yang ada di dunia Tak kala bertemu dengan orang itu Sebaliknya Pernah tidak antum ketemu sama orang Tiba-tiba hilang moodnya Hilang perasaannya Kita tidak berusaha untuk suuzon Tapi khawatirnya ada dosa yang dia pelihara dan lupa untuk ditobati Sehingga ketika ketemu sama orang Orang kawannya sebel Karena kebalikan dari orang yang Dicintai Allah itu Jadi gitu ya Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh